Saya bisa kuliah karena mama bapak saya punya angkot. Emang iya ya pak? Iyalah! Pure gara-gara angkot? Gara-gara angkot, kalau enggak aku jadi tai. Aku ambilin yang logaman gope seribu, gope seribu. Balik berapa angkot? Besok di sekolah jadi sugar daddy ya gue. Bikin bunyinya tepuk pramuka dong gitu. Kejar, kejar setoranmu. Kejar, lakukan dengan bahagia, penuh tawa. Semoga telahmu mendapatkan tuanya. Kiri, bang! Kiri, 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 kiri! Cep! Yah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Tua kreasi. Permintaan kalian, kami baca terus. Paling banyak yang minta adalah seseorang yang akan kita ajak ini. Kalian minta karena bapaknya adalah seorang juragan angkot. Baiklah, akan saya hadirkan hari ini. Wah hidup bro, lampunya bro. Tadi mati. Akan kita hadirkan ke hadapan kalian semua. Gue juga baru tahu ternyata bapaknya juragan angkot. Makanya, mari kita undang. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like dan share teman-teman. Komen juga. Karena kalian banyak komen. Kita jadi tahu siapa yang harus kita undang. Terima kasih teman-teman semua. Mari kita cari kebutuhan sedikit. Mana nih orangnya? Abangku. Gimana kabar ya? Kangen nggak dengan keadaan angkot begini? Rindu dong. Rindu ya? Rindu. Karena ini sumber penghasilan saya kuliah. Saya bisa kuliah karena mama bapak saya punya angkot. Emang iya ya pak? Iyalah. Pure gara-gara angkot? Gara-gara angkot. Kalau nggak aku jadi tai. Jadi bapak-bapak aku dulu sempat merasakan manisnya punya angkot. Manisnya punya angkot. Belum taksi masih mahal. Terus yang online-online belum ada. Memang mode transportasi darat dalam kota ya angkot waktu di Bandung. Di Bandung itu berarti? Bandung. Jalurnya jalur seksi lagi. Jalur-jalurnya? Ngelewatin sekolahan, ngelewatin mall. Ini ya jalur-jalur yang dimana pasti akan rame. Selalu. Dulu Supira itu terkenal jam setengah tujuh malam itu udah pulang. Karena udah saking penuh. Udah kebanyakan. Emang berapa angkot waktu itu bang? Ada lah lumayan lah. Banyak berarti dengan lumayan. Lumayan. Dari tahun berapa? Dari abang kelas berapa? Ya dari aku lahir udah. Dari lahir? Bapak aku kan bersupir angkot. Merantau ke Bandung bersupir angkot. The Batak sekali lah ya. The Batak. Supir angkot. Punya saat menyupirin angkot. Kan jadi supir batangan tuh. Soalnya supir serap jadi supir batangan. Dikulik sama dia gimana caranya menyicil angkot. Satu berhasil ketagihan. Sumatera sekali lah ya. Biarlah pertama-tamanya aku yang nyetir. Besok aku yang punya. Gimana? Udah dapet satu modelnya. Ya nambah. 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 Nambah ketagihan. Ada tujuh tuh tadi barusan tuh. Nambah. 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 Banyak bang. Lebih lah. Lebih lagi. Coba jujur. Kira-kira berapa dulu? Nah guys. Gitu-gitu aja lah. Gitu-gitu aja. Berarti baru bisa dibilang juragan dong? Bisa lah. Terus bapak aku karena pengusaha juga. Diangkat sama supir-supir tuh. Udah lah bapak jadi ketua kooperasi kami aja. Kan kalau angkot base-nya kan kooperasi. Wah gila. Levelnya naik terus ya. Habis itu. Habis dari kooperasi situ. Sukses. Gimana ya. Ngerapihin si angkot Margahayu Ledeng ini. Ditarik ke yang pusat. Kayak kalau di Jakarta organdanya lah gitu. Oh. Jadi ketua kepalanya. Jadi sekretaris umum. Sekretaris umum. Iya. Dari sopir. Iya. Udah gila. Iya. Dulu pernah mamaku marah. Kenapa? Kan mamak waru. Oh iya iya iya. Pernah cerita tuh. Iya. Tiba-tiba dibawa. Kretin deh. Waduh sih ngapain pak. Gua bilang. Ini mau main-main. Kemana itu? Ke Bandung Tengah katanya. Ngapain? Iya biar angkot kita aman katanya. Gokir. Mama punya warung. Bapak punya angkot. Ya. Sehat lah ya. Sehat kali. Anak-anak kecil mereka yang minta buat main tajos. Mas aku tinggal ngambil doang. Eskrim balls aku tinggal ngambil. Iya iya. Gitu. Dan dulu mamaku lumayan oke juga berwarungnya. Dulu kan belum jaman Indomaret gitu-gitu. Iya iya. Berarti semua orang kesitu. Bentuknya udah sualayan. Udah kaca tebal kayak kaca bang gitu. Oh udah ada kaca-kacanya. Udah. Udah minimarket nih. Sudah. Sudah. Sudah ada dari situ. Iya. Makan aku dulu kalau SD. Naik kelas. Udah pasti tuh minimal pasti ganti sepatu Adidas. Minimal. Itu minimal. Tiap kan anak-anak sekolah dulu kan. Kalau naik kelas. Eh nah naik kelas. Pasti ganti tas, ganti sepatu. Iya iya iya. Udah pasti kayak gitu. Ikut begitu berarti. Udah udah beli-beli sepatu Adidas yang 800 ribu, 900 ribu. Gila. Abang berapa orang saudara? Aku empat. Berempat? Berempat. Abang anak? Terakhirlah bungsu. Bungsu? Bungsu. Wah iyalah. Anak kesayangan pasti. Enggak juga sih. Sama aja semua. Sama aja. Kena gibal-gibal juga sih. Made in Sumatera. Kena-kena gibal juga. Sekarang masih ada angkotnya bang? Sisa cuma dua. Woi berarti masih ada dong? Satu itu karena itu angkot yang pertama. Yang pertama itu. Wah ini sejarah ya? Iya makanya jangan dijual deh. Satu lagi itu buat abangku. Hah? Buat abang? Abangku. Narik? Iya. Oh berarti masih ada yang narik? Masih. Cuman gitu disuruh ganti nggak mau yaudahlah yaudah terserah kau lagi. Berarti masih emang dikasih udah begitu aja terus? Iya gitu aja terus. Nah satu lagi nih kayaknya udah mau dijual juga nih yang pertama. Yang angkot pertama kali ini mau dijual juga kayaknya. Nggak tau lah mamaku daripada kakak urus. Gila. Bener ya aku tuh nggak tau sebelumnya bang. Kalau bapak abang punya angkot. Malah tau dari netizen. Makanya. Wah kalau mau ngobrol-ngobrol di angkot harusnya ngundang Lordnya dulu. Aku dulu waktu kecil tuh pernah adalah tindak kriminal yang sering kulakukan. Apa itu? Kan mobil angkot semua parkir di rumah. Semua itu bang? Semua. Dulunya. Wih. Sampai dulu ada nyewa rumah juga lah buat garasi. Wih gokil. Gokil nyewa rumah buat garasi angkot. Ya tiap pagi tuh aku kadang-kadang. Angkot kan berangkat jam setengah limaan. Oh pagi ya? Ya pagi. Dulunya aku kalau masih pagi-pagi mau. Apa? Mau lari pagi atau nggak malemnya. Aku bukain tuh tempat recehnya satu-satu. Aku ambilin yang logaman gope seribu, gope seribu. Kali berapa angkot. Besok di sekolah jadi sugar daddy ya gue. Mau jajan apa? Traktir. Jadi rapat. Traktir. Biar diterima di pergaulan. Lama kelamaan supirnya nge. 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 Batak Kristen Gak tamat SMA Masuk di posisi kooperasi ngurusin angkot Yang pada masa itu di Bandung ya semua angkot Bus kan dikit dalam rindu Iya iya rata-rata angkot Iya dikit Gitu Makanya masih di.. Wih peras anjing bikin konten angkot Makanya Aku mikir karena Padang kan juga angkot Iya 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 Padang juga angkot Luar biasa Sumatra lah rata-rata tuh Sumatra ya Angkot Iya memang Transportasi lah Betul Makanya Aku beli nih bang Anjig Aku beli 27 juta Ada lo surat-surat Surat-surat ada Surat-surat ada Aman semua Aman semua Walaupun dia agak kaget Serius dibeli nih Hari gini Iya Orang tuh jual aja susah Jual susah bang Dulu mama ku itu kan ada angkot Sebelum jaman online ini masih awal banget lah Mula-mula si Gojek gitu-gitulah Yang masih pada ribut dengan pangkalan segala macem Ada yang nawar Mobil Mobil kita kan base nya memang Kijang kapsul Hmm Ditawar Tiga rat Eh Tiga ratus juta apa Gak mau mamaku Satu mobil? Iya Karena kan yang mahal izin trayeknya Oh gitu Ijin trayeknya mahal Oh berarti kalau aku nih beli Terus Mau narik Ijin dulu berarti ini ya? Engga kalau bentukannya angkot udah tinggal nari aja Oh begitu Karena izin trayeknya sudah melekat segala macem Platnya udah kuning Iya, 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 iya Kalau dijadiin plat hitam Ya jadi kayak mobil pribadi Itungannya Murah Oh iya, 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 iya Ditawar 300 juta Mau? Ga mau Alasannya? Ah kemurahan Murah segitu? Murah Kemurahan Ga mau laku katanya Harusnya itu cukup mahal atau emang murah? Ya harga pasaran segitulah, Rp. 300-350. Itu mama abang sama bapak abang emang sudah lama di Bandung? Atau merantau berdua-dua? Merantau berdua-dua, abangku sama kakakku yang pertama, anaknya yang pertama kedua itu udah lahir. Jadi ke Bandung mereka udah berempat. Berarti abang dan kakak sempat di situ, di kampung? Sempat mereka, di Kuta Cane di Aceh Tenggara. Aceh Tenggara? Aceh Tenggara. Merantau lah ke Bandung, ya itu. Gak ada modal apa-apa ya, diajarin nyetir sama orang, sama kawannya. Bapak abang itu diajarin nyetir dulu? Iya. Berarti dari belajar nyetir, sopir angkot, naik jadi sekretaris? Iya, pada akhirnya. Pada akhirnya. Ya kan itu udah berapa aku ceritain. Dia di kampung namanya itu Sabar. Sampai Bandung namanya Melvin. Gimana coba? Gimana coba? Jadi nama dia itu S. Melvin Manulang. Tapi namanya Sabar di kampung. Aslinya namanya Sabar. Di akte kelahirannya Sabar. Sabar Manulang. Udah gitu loh. Nyampe Bandung. Melvin namanya. Pak Melvin katanya. Mamaku pun keangkat kan jadinya. Bu Melvin katanya. Jadi kebawa keren. Gila. Tapi kenapa pilihannya Bandung? Gak tau waktu itu aku kenapa pilihannya Bandung. Iya ya kan? Biasanya rata-rata orang Jakarta lah. Abangnya bapakku udah di Jakarta. Mungkin dia pengen merantau. Jangan sama deh gitu. Takut menyusahkan. Mungkin. Begitu tuh kerasnya orang Batak tuh. Iya. Daripada aku sama abangkulah nanti kita kompetisi-kompetisi kan. Iya kan? Kompetisi-kompetisi gak jelas ya kan. Bagus kita beda kota aja lah. Yang memang kalau jumpanya liburan Natal tahun baru gitu. Oh ternyata emang udah married kesininya. Iya. Ke Bandung. Waktu itu di mana? Di Aceh? Kerja apa pak? Gak tau bapakku. Bapakku kepas di Aceh. Makanya rezekinya di Bandung lah ya? Sempat merantau dulu katanya ke Pontianak. Cuman dibilang. Ah disini kayaknya gak lama gak akan jadi apa-apa nih. Oh udah kerasa tuh? Udah kerasa kotanya gitu. Nah kita ke Pulau Jawa aja lah gitu. Gila. Sampai sekarang pun masih ada ya. Angkot itu. Itu sekarang kan makin banyak yang kenal kita-kita anak stand up. Makin banyak yang ngeh. Ini tuh si Boris yang dulu di Marga Hayu bukan sih. Oh banyak yang gitu. Anaknya Bu Melvin bukan ya. Bunya Toko Boston katanya gitu. Toko Boston ya? Iya. Mulai banyak yang. Oh iya ini mah banyak. Yang banyak angkotnya ya katanya gitu. Orang jadi pada ngeh-ngeh gitu. Apa gak ada kepikiran buat ngelanjutin angkot itu bang? Maksudnya kayak maner pra. Iya maksudnya kan ngelanjutin angkot zaman sekarang. Iya ya. Angkot apa ya? Apa gak sembah sujud kita sama Pak Nadiem Makarin? Apa gak sembah sujud? Iya ya. Buat apa juga? Buat apa juga. Karena gini keunggulan sih ojek online itu ataupun taksi online. Depan rumah dijemput. Sampai depan pagar rumah diantar dan dijemput. Kalau naik angkot kan kita ada momen jalan dulu ke depan. Traiknya cuma sampai sini dia gitu. Nungguin dia dulu datang. Setelah datang pun kayak kawan-kawan ini kan. Syukur-syukur tiga perangkat. Biasa kan dikasih tipuan maut. Eh ya ya langsung jalan-jalan. Masuk dia masuk gigi satu. Jalan dikit. Dimatikan mesin. Sambil pencet kopling. Mundur lagi mobil. Kan anjing. Oh ngetem lagi katanya. Gila. Ini satu-satunya pintaan tamu yang bener. Hampir 15 menit kita bahas angkot. Ini enak stirmu udah modif-modif. Ini kok ganti? Modifnya. Enggak tapi kalau yang ganti. Ganti ya aku yang ganti. Kalau aslinya kan bawaannya yang hitam kecil kan. Betul. Tapi masih begini. Kalau power steering oke lah. Ini yang sepeleng. Ini enggak belok banyak. Enggak belok banyak. Amang ini masukin ini nih. Nemuin ini susah nih. Tapi serunya bawa angkot menurutku begitu. Aku tuh pernah punya cita-cita pengen jadi sopir angkot bang. Janganlah cita-cita. Iya dulu. Karena kan di Padang tuh angkot tuh luar biasa lah. Ya apalagi kalau Padang gitu-gitu kan yang cepet-cepet. Iya gitu. Sound systemnya yang bersing-bersing. Sambil bawa bleeh ini nih. Kan musiknya deka-ah, deka-ah, deka-ah. Jadi ada kepikiran. Wah keren nih jadi sopir angkot. Tanpa mikirin uangnya. Tapi dulu sopir angkot tuh profesi menjanjikan. Menjanjikan ya Bang? Menjanjikan. Kerja kau seminggu cuma 4 hari. Hah? Seminggu cuma 4 hari? Jadi kan seminggu ada 7 hari. Iya. Adalah istilahnya sopir batangan, sopir serep. Kalau batangan? Batangan ini yang seniornya. Oh kalau batangan ini yang seniornya? Seniornya. Yang serep ini adalah yang juniornya. Yang batangan ini yang senior dapat 4 hari milih. Yang junior, kebagianlah sisanya 3 hari yang tidak dia pilih. Yang tidak dipilih sama si senior. Senior pasti milih. Berarti dia dapat sisanya? Iya. Senior pasti milih hari kerja lah. Jelas penumpangnya. Bajak. Senin, Rabu. Eh, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Wajib udah dia tuh 7 batangan. Jumat, Sabtu, Minggu tuh coro-coro. Iya. Coro-coro. Hatam ya, Bang ya? Iya, Hatam lah. Ada masanya misalkan jam 7, jam 6, jam 7, jam 8 tuh kan anak sekolah, kantoran. Iya, iya. Masih pul terus tuh bangkoknya. Iya, betul. Masuklah di jam 10, jam 11, dikasihkanlah ke sopir tembak di terminal. Sopir tembak ya? Sopir tembak ini adalah sopir yang freelance. Oh. Duduk-duduk di terminal, nunggu sopir batangan capek. Ada begitu ya? Ada. Nah, kamu bawa mobilku, Saturit. Oh. Hitungan Saturit itu adalah dari terminal awal, nyampe ke terminal. Terminal selanjutnya. Tujuan selanjutnya, sampai balik lagi. Itulah Saturit. Segitu tuh, bayarnya biasanya berapa tuh, Bang? Tergantung. Tergantung ya? Tergantung. Namanya juga freelance. Freelance. Sebenarnya angkot pun, sopir angkot pun, gak ada sistemnya digaji. Hah? Sopir? Iya, sopir nih. Aku pengusaha. Iya, ini bapak-bapak abang nih. Aku sopir. Nah, bayarannya gimana? Peras, nih mobil. Kok bawa? Udah bawa. Setorannya sehari 100 ribu. Oh, udah disebutin dari awal? Mau dapet banyak, sedikit segitu? Kalau kalau dapet sejuta hari itu ya 900 ribu buat kau. Wah, anjir. Kalau. Cepat gak mungkin. Gitu. Itu sudah include bensin, berangkat full, pulang full. Makannya? Urus sendiri. Urus sendiri? Urus sendiri. Jadi ke aku, bulan satu hari itu 100 ribu. Oh. Menyewakan lah istilah dia. Berarti cukup untung dong si sopirnya ya? Harusnya. Apalagi dengan trayek yang kayak trayek aku, Marga Hayu Ledang. Yang memang penghuninya tuh anak sekolah, kantoran. Jadi udah pasti ada penumpangnya. Uh. Aku kalau telat berangkat sekolah tuh berebut kami angkot. Di Terminal udah habis. Gak ada. Berarti mulai tidak terlalu aktifnya kapan, Bang? Karena online si angkot? Iya, angkot. Ya, mulai semenjak online-online. Itulah. Online-online. Terus tol Cipularang, Bandung Macet, Orang Liburan. Kalau weekend tuh udah marah-marah itu. Terus tol Cipularang, Sobat. Haaah. Baik mahoi. Mau nang macet nah hongkur. Dapat macetnya doang. Ya weekend karena dia lewat tuh BIP. Iya, iya. BIP tuh. Wah. Iya, was tuh kencana ke atas, ke arah Setia Budi, ke lembang. Gak ada, Pak. Gak ada penumpang. Bensin harus dibayar. Dan pada masa itu, Toyota berhenti karoseri untuk angkotnya di Kijang Kapsul. Setelah Kijang Kapsul, adanya karoserinya Innova. Innova, masa iya sih? Iya, iya. Angkot pake Innova. Kan gak mungkin dong. Kiri-kiri, Pak. Hah? Kiri. Ya udah. Oh, thank you. Anjing. Momen ini nih. Tapi apa yang pernah itu? Apa namanya? Ikut. Orang narik? Ikut orang narik. Ikut orang narik gak pernah. Cuman naik angkot sendiri sering. Naik angkot sendiri sering. Naik angkot sendiri itu maksudnya, abang lagi di sekolah, abis pulang sekolah? Dulu. Sekolahku itu ditentukan berdasarkan rute angkotku. Wais, keren. Ya emang beneran, anak kesayangan berarti. Bukan, jadi biar angkotnya gampang atau apa, udah cari sekolah yang memang searahan dengan angkot. Dengan angkot sebanyak itu berarti tidak lama dong menunggunya? Iya. Iya, kenapa? Iya. Dulu misalkan, tapi tetap misalkan dikasih uang jajan 5 ribu. Misalkan ongkos pulang pergi 2 ribu, 1 ribu, 1 ribu. Udah, 1 ribunya kan bandal buat pulang, dipakai merokok. Tapi tiap hari berarti narik, bang? Angkot itu? Iya. Iya lah, tiap hari lah. Nggak ada udahannya. Ada nggak pernah kejadian angkot nabrak atau apa gitu? Oh ya, pernah. Nabrak mobil orang. Biasanya tergantung, biasanya sih yang lumrah itu adalah bagi 2. Bagi 2 tuh? Supirnya. Nah, sebagian yang punya angkot sebagian. Walaupun orang itu yang nabrak. Nah, dilihat dulu kasusnya kayak mana. Pernah nggak, bang? Nggak pernah ada kasus? Anda, nyenggol, nyenggol, nyenggol doang biasanya. Berantem, baru bos besar turun. Iya, gitu. Nyerempet-nyerempet. Kalau soal supir diludahi nama yang naik motor sudah sering. Sering? Berantem jadinya? Nggak berantem. Supir angkotnya kayaknya udah kebal aja gitu. Di maki-maki, diapain udah. Yuh, yuh, maaf, bang. Yuh, sambil jalan gitu aja, maaf. Kadang-kadang misalkan nih, kalau ada angkot lagi nurunin penumpang, jalurnya kan memang sempit. Yes. Ya kadang-kadang kalau kita-kita sih, apalagi pas lagi mau berangkat gereja gitu, udahlah, kasihan lagi nyari duit. Gara-gara itu? Iya. Gitu. Tapi kalau dulunya sering angkot, kenal sama supirnya juga, iya, tapi bukan angkot sendiri. Tapi kenal sama supirnya, iya. Tapi terakhir abang kapan naik angkot? Ini udah sekian lama berarti? Udah lama kalilah. Di Jakarta aja jarak gak pernah dulu. Gak pernah? Karena gak tau kan jurusan-jurusannya. Loh, karena abang ke Jakarta juga karena udah suci dua. Iya, naik motor dulu. Naik motor, gak naik angkot. Dan, persona ini. Iya kan? Gara-gara itu juga, Bang? Iya lah. Mcdanny dulu yang nyaranin. Aku kan selalu keringetan. Udah bawa aja, Bor. Kan pas Batak, lu bawa anduk kayak gini, seolah-olah supir angkot. Ini gak apa-apa kamu? Gak apa-apa. Nah, supir angkot yang lain juga jalan, kan? Bener. Iya kan? Bener sih. Iya kan, gak berhenti, kan? Gak apa-apa. Nanti baru lanjut sholat. Yang seru lagi kalau diangkot, itu lagi bulan puasa. Kenapa? Pas buka puasa. Udah belum, udah belum, udah belum. Kan dikannya sama-sama di jalan semua. Handphone belum semasif itu. Udah belum, udah belum, udah belum. Kalau orang buka kan, harus disegerakan. Gak boleh ditunda-tunda. Udah belum, udah belum, udah belum. Supirnya bingung. Yang penumpang juga bingung. Udah belum, udah belum. Hei. Buka dulu, boleh man? Nah, ada mas Boris. Iya. Mas Boris yang sedikit berbeda ya? Kok sedikit berbeda? Kok sedikit berbeda? Bisa rokok, rokok, rokok. Rokok ini? Kalau bang Boris gak itu. Kamu rokok pahit ya? Aku ini minum aja lah. Minum, minum. Bang Boris gak merokok lagi ya? Enggak, ini aja. Ini, sangu-sangu. Sangu. Ini, kacang-kacang, bangun kacang. Oh, ini beneran jualan, jualan. Biasanya ada yang memang preman sistem paksa. Dia ngasihin tisu. Mau gak mau harus beli. Harus beli. Ngasihin tisu. Ada, mas. Ada, ada lagi, rokok-rokok apa? Gak ada, mas. Info, info, info. Ada info. Oh, dia ngasihin tisu. Apa-apa? Menbutuh info. Iya. Info, 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 info. Yang penting, semangat, mas. Wih, keren pake. Keren. Iya, zaman keren, mas. Ini, setiap orang ketinggalan diangkot. Gak mungkin dibalikin. Gak mungkin dibalikin. Gak mungkin dibalikin. Info pertama, mas. Ini info dari Medan. Kok bisa dari Medan? Kali kota Medan bilang katanya, Di Medan tidak ada LGBT. Oh, Bobi. Bobi Nasution. Iya, adanya adalah MEDAN. Apa itu? LGBT kan gak ada. Iya, ada. MEDAN ada. Medan. Buyon terus. Buyon terus. Iya, itu yang angan ya. Emang ada di situ, mas? Di apa? Di Medan, sesungguhnya. Sesungguhnya ada apa? LGBT. Loh, dimana-mana kan? Kamu bayar. Orang di MLI aja ada. Atau? Bujong. Ini Medan yang ngondek-ngondek ada. Tapi Medan yang dikenal keras-keras, mas. Barisnya ada. Mukanya kotak-kotak gitu, Cuma dia ngondek. Dek, mau kemana lah, kaya Udek. Jadi gitu ada. Jadi ini, Pak Walid ya? Walid kota Medan ya? Yang mungkin ya. Urusan dia lah itu. Nah, ini timpuk kedua, mas. Ini ada artis cowok. Penyanyi, mas. Kenapa? Narkoba? Enggak. Kirain artis cowok. Penyanyi, ya, deh. Kenapa lagi? Ya, sedih, ya. Nah, ini kan musim latu-latu, mas. Oke. Nah, ini latu-latunya dirumus, mas. Lus. Iya. Oh. Gak tanggung jawab, mas. Yang sama siapa? Kalau dia suka, terus nyari orangnya, mana? Gak tanggung jawab, ini. Bikin bunyinya tepuk pramuka dong, gitu. Tak, 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 tak. Loh, rame dong harusnya netizen, kan ini pelecehan berarti? Iya, pelecehan dong. Ini cowok, coba kalau kejadian di balik, baru marah-marah. Sekarang bercanda-becandaan gitu, mas. Oh, di sosmed netizennya pada bercanda-becandain. Oh, ya, namanya juga netizen. Ya, namanya juga netizen. Saya juga pengen, mas. Gitu, kan. Pengen apa? Kamu mau bukan lato-lato, lati-lati. Tentu, karena kecil. Tentu lah, gitu. Iya, iya, iya. Tentu, lati-lati, lati-lati. Ini bareng nanti masih akan. Iya, nanti yang nitip, ya. Rekanin ku, udah aku kasih. Udah, udah. Oke. Terima kasih, terima kasih. Ada yang tukang jualan begitu. Ini pusat gosip. Pusat gosip, dia di sini. Emang dari situ, mas. Ya, namanya juga usaha. Benar, ya. Biar menarik, ya. Betul. Terima kasih buat teman-teman semua, yang sudah nonton. Ini akhirnya kita sudah menghadirkan Bang Boris. Iya, iya, iya. Tentu segala usaha dengan kamera bangsat ini. Terima kasih, Bang Boris. Gimana, Njubi Ranto? Punggungnya udah mulai keringitan, loh. Wah, gila. Aku tuh selalu bawa baju dua, kalau udah syuting ini. Syuting paling anjing. Punya ide sendiri. Repot sendiri. Terima kasih, Bang Boris. Terima kasih, Pras. Sehat selalu. Ini, aku udah nyampe juga, aku turun, ya. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Bye. Sampai bertemu lagi. Sampai bertemu lagi. Gokil. Gak jadi. Wow. Di sensornya itu, Bro. Terima kasih. Sampai bertemu. Yuk. Yuk. Kejar, kejar setoramu. Kejar, lakukan dengan bahagia. Penuh tawa, semoga telahmu. Mendapatkan pulangnya. Mendapatkan pulangnya. Kip, gini. Kip, gini. Kip, gini. Kip, gini. Kip, gini. Sampai bertemu. H噗.